Hai guys, welcome back. Di video kali ini aku mau kasih tau ke kalian gimana caranya aku menghapus makeup atau membersihkan wajah aku sehari-hari Dan ini tuh wajib banget kalian tidur di rumah karena aku sendiri merasakan manfaatnya yang luar biasa di wajahku setelah aku terapin cara cuci muka yang seperti ini Gimana watching guys? Sebenernya dulu aku udah pernah bikin video yang serupa seperti ini Pada intinya adalah aku melakukan double cleansing setiap kali aku mencuci muka Utamanya adalah ketika aku cuci muka di malam hari atau mau tidur Nah, ini aku update lagi karena aku juga akan mengupdate produk-produk yang aku pakai untuk double cleansing ini Di video sebelumnya aku kayaknya kalau nggak salah tuh pakai baby oil Tapi please guys setelah kalian nonton video ini jangan pakai baby oil untuk skincare-an lagi Untuk kalian taruh di wajah kalian atau untuk membersihkan wajah dan lain sebagainya secara rutin tiap hari Jadi jangan ya guys karena memang baby oil tuh bukan diformulasikan untuk rawatan wajah kita Jadi lebih aman kita pakai skincare yang memang diformulasikan untuk wajah kita Memang baby oil tuh bisa untuk mengangkat makeup, waterproof sekalipun Tapi lebih aman lagi, lebih baik lagi kita pakai ya pembersih wajah yang memang dikhusus untuk wajah Kayak muscle water, cleansing balm, ataupun cleansing oil Oke aku udah langsung pakai jepai gini biar nggak ribet, aku akan kasih tau produknya Jadi dulu banget tuh aku kalau cuci muka selalu langsung pakai facial wash Tapi setelah aku tahu yang namanya double cleansing, aku udah hijrah nih guys Udah sekian beberapa tahun ya Kayaknya dari aku kuliah itu menerapkan yang namanya double cleansing Sebenernya intinya double cleansing itu kita mencuci wajah, ngebersihin muka tuh nggak langsung pakai facial wash Tapi pakai produk cleanser yang lainnya terlebih dahulu Seperti muscle water, cleansing balm, milk cleanse Sebelum kita menggunakan yang namanya facial wash atau sabunish muka Nah karena itu juga yang dinamain double cleansing Jadi dua tahap membersihkan wajah Simpelnya kayak gitu guys Tapi teorinya tuh banyak banget kalian bisa jumpain di google, di youtube-youtube banyak banget yang nge-share tentang double cleansing ini Oke double cleansing yang aku lakukan Yang pertama ini aku akan membersihkan wajah aku dulu menggunakan cleansing oil Ataupun cleansing balm Pokoknya yang berbahan oil terlebih dahulu Untuk mengangkat makeup, debu, dan lain sebagainya Termasuk juga makeup yang waterproof Kenapa aku melakukan double cleansing juga nih? Karena kalau aku seharian beraktivitas menggunakan makeup Ataupun tanpa menggunakan makeup Cuma sekian ketengan doang Terus langsung pakai facial wash Itu tuh nggak semua kotoran debu sisa-sisa makeup tuh dapat terangkat secara maksimal oleh sabun cuci muka Karena memang ada bahan-bahan tertentu yang nggak bisa diangkat dengan sabun cuci muka Kayak contohnya bahan-bahan yang digunakan oleh sunscreen dan lain sebagainya Apalagi makeup-makeup yang bahannya waterproof itu pasti nggak akan terangkat maksimal oleh facial wash Makanya harus diangkat dulu menggunakan cleanser yang bahan dasarnya oil Atau kita juga bisa pakai muscle water dan lain sebagainya Oke, biar nggak kelemahan aku langsung tunjukin aja Dulu aku pakai cleansing balm Sekarang aku lagi ngabisin cleansing oil Ini Nivea Aku nggak akan tunjukin ke kalian sih Karena itu udah buluk banget Oke Dan ini tuh awet Ini 150ml Udah berbulan-bulan sama aku Dalam keadaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati